Intro Yang terhormat Kepala BBBP MPV Pertanian Yang kami hormati Kepala Bagian Datra Usaha Ketua Kelompok Kerja, Ketua Yudup Pengembangan Pengajar, Panitia Serta tidak lupa peserta yang kami banggakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT Pada saat ini kita semua dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat dan bersemangat Untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru kejuruan Yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis industri angkatan satu Dengan konsentrasi keahlian yaitu teknik budidaya perikanan bioflok Budidaya ayam broiler dengan kandang close house Pengolahan seredia dan tanaman buah sistem hidroponik Dan tidak lupa selamat serta salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW Hadirin yang berbahagia perkenalan Saya Enyadran Badri yang akan memandu acara hingga akhir nanti Selanjutnya yaitu laporan kegiatan Yang akan disampaikan oleh Ketua Penanggung Jawa Bapak Husni Tamrin SP MED di Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kepala BPP PNPP Pertanyaan Bapak Dr. Yusuf Yang saya hormati Kepala bagian Ketarusa Bapak Deni Kolidin SP Mesi Yang saya hormati Ketua Kelompok Kerja Fasilitasi Pertikatan Komunikasi Bapak Beliolong Sosri MED Bapak Ibu Ketua Kerja Bapak Ibu 6 jawab di unit pengembangan Ibu Bapak Widya Suara Pengembangkan oleh Pembelajaran dan Widya Prada Bapak Ibu Paninia dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta latihan peningkatan kompetensi bagi guru dalam aksikirin dan deskirin yang berbanyakan Alhamdulillah puji dan syukur kita pencetkan bagi kongkos Muntah-Muntah-Muntah Yang mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka suatu acara pembukaan pelatihan Yaitu aksikirin dan deskirin guru kejuruan berbasis industri Pertama-tama saya ucapkan selamat hari raya doa ketimu maaf lahir dan batin Dan pada hari ini juga kita merayakan hari pendidikan nasional Dan mengucapkan selamat merayakan hari pendidikan nasional Ibu Bapak yang saya hormati Pemerintah dalam hari ini kemudian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Melalui BPP-Pertanian Terus meningkatkan kompetensi Khususnya guru kejuruan untuk pertanian Yang mana di tahun ini adalah Ini kali pertama kita mengundang Ibu Bapak Untuk menjadi peserta pelatihan peningkatan kompetensi Kelak sekiring-kelak sekiring Yang pada tahun ini akan kita laksanakan selama 9 tahun Ini angkatan pertama Alhamdulillah kita sudah bisa menerima Ibu Bapak Dari kemarin sore sampai pagi hari ini sudah hadir bersama kita Yaitu 85 peserta Artinya dari 100 yang kita undang Sudah 85 persen yang sudah hadir di tempat ini Dan kita doakan bagi Ibu Bapak Yang sudah kami konfirmasi dalam perjalanan Dan berikan kelancaran sehingga segera Atau secepatnya bisa berkumpul dengan kita Mengikuti kegiatan pelatihan Ibu dan Bapak yang saya hormati Tujuan dari pelatihan peningkatan kompetensi Buru kejuruan menengah Upsikering Yang mengikut upskering dan upskering Bagi berbasis industri Yaitu dalam mereka meningkatkan kompetensi Buru kejuruan SMK Sesuai dengan berbasis dunia kerja Ada pun dasar hukum yang melatari Dari kegiatan ini Pertama adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Yang kedua adalah Menurut 14 tahun 2005 Tentang kegiatan dosen Kemudian peraturan presiden Nomor 66 tahun 2022 Tentang reputasi pendidikan vokasi Dan pelatihan vokasi Kemudian keputusan dari pendidikan Indonesia dan teknologi Nomor 26 tahun 2022 Tentang juridikulum mereka Dan terakhir adalah Peraturan pendidikan dan pendidikan Nomor 26 tahun 2020 Tentang organisasi dan data kerja Teknis di bawah kemudian Keutusan dan teknologi Ibu bawa yang saya hormati Sesaran peserta yang Kita undang pada Angkatan pertama ini adalah Dari agribisnis pertanian 25 orang Agribisnis pertanian 25 orang Agribisnis pertanian 25 orang Dan dari pengolahan Hasil pertanian 25 orang Jadi semua Berjumlah 100 orang Kemudian Hasil yang diharapkan Dari kegiatan kita ini Pertama adalah Guru mendapatkan Peningkatan kompensi yang utuh Terstandar dan Terlutaikan Sesuai dengan kebutuhan dunia kerja Kemudian yang kedua Guru memperoleh Kertifikat pelatihan Dan atau kompensi Yang dapat digunakan Pada pengembangan profesi guru Ini dia Sambutan dari kami Dan kepada Bapak Kepala BPP Pertanian Kepala Dr. Lengus M.T Pada saat ini Kami mohon kesedihan Untuk memberikan arahan Sekaligus membuka Pergiatan pelatihan ini Secara resmi Itu saja Mohon maaf Apabila ada hal yang tidak pasti Yang bisa saya sampaikan Di video ini Untuk itu Kami mohon maaf Semasa resmi Wabillahi taufi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wabillahi 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 wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak ibu Kita semuanya masih Demikan nikmat kesehatan Nikmat umur Dan nikmat pelakonan waktu Dan Bapak ibu Kita sudah bisa hadir Dan berkumpul Di Ketujung Sartika ini Ketujung Aula Balai Besar Penggembangan penjambian Motif dan intervokasi Dalam rangka Kegiatan pembukaan Jiklah upskilling Dan best skilling Yang perdana Yang artinya Yang pertama sekali Di Balai Besar kita Pada tahun 2023 Yang saya hormati Pak Heddy Holidin Selaku Kabupaten Ibu Balai Besar Penggembangan penjambian Untuk pendidikan Vokasi Pertanian Janjur Yang saya hormati Pak Mulyono Selaku Ketua Vokca Pak Asimitasi Peningkatan PTK Vokasi Yang saya hormati Ibu Berita Selaku Ketua Vokca Kerjasama Dan penyelarasan hidup Yang saya hormati Ibu Intan Rahimah Sari Selaku Ketua Vokca Pengembangan penyambian Untuk pendidikan Vokasi Kemudian Pak Tommy Selaku Ketua Vokca Data, Informasi Dan Publikasi Yang saya hormati Bapak Ibu Masih-masih Ketua Pengembang Yang ada di Balai Besar Pengembangan penyambian Untuk pendidikan Vokasi Pertanian Janjur Yang berisimewa juga Kepada Bapak Ibu Funksional Media Suara Yang menjadi Pengajar Atau Fasilitator Dalam kegiatan Upskilling Yang pertama Ketua Vokasi Yang pertama kali ini Kemudian Bapak Ibu Juga Dari Panitia Yang Alhamdulillah Berkat Kerjasama kita Semuanya Yang sudah Jauh hari Sudah kita Coba Rancang Dan desain Program ini Alhamdulillah Pada hari ini Sudah dapat Kita laksanakan Dan terima kasih Juga kepada Bapak Ibu Panitia Tim dari Masih-masih Ketua Pogja Yang sudah Memfasilitasi Dan mampu Melaksanakan Program ini Dengan baik Dan khususnya Bapak Ibu Peserta Di Club Up Skilling Reskilling Angkatan pertama Di Balai Besar Pengembangan penyambian Untuk pendidikan Vokasi Pertanian Janjur Selamat datang Bapak Ibu Semuanya Gimana Perasan Bapak Ibu Sudah yang pertama kali Ada yang sudah Berapa kali kemarin Yang pertama kali Yang pertama kali Ada yang sudah Beberapa kali Baik Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Yang menurut saya Kemarin itu Kita Di Balai Sudah Membuat Rencanaannya Sudah jauh hari Dan bahkan Untuk Informasi Keterkaitan dengan Pelaksanaan Di Club Up Skilling Reskilling ini Sudah kita Informasikan Melalui beberapa Media Sosial Dari Balai Besar Kita Termasuk juga Dengan di Website Dan Alhamdulillah Kemarin juga Banyak sekali Informasi yang saya Dapatkan Dari Pak Pak Mulyono Sebagai penanggung jawab Dari Ketua Pogja Fasilitasi Peningkatan Untuk PTK Vokasi Dan banyak sekali Bapak Ibu Guru kita Di seluruh Indonesia Sangat antusias Untuk ikut bendaftar Saking banyaknya Diku kita sementara Kita punya kuatah Hanya Untuk tahun ini Sasaran kita adalah 830 8 peserta Untuk di Club Up Skilling Reskilling Tahun 2023 Sebenarnya Bapak Ibu Perusahaan Saya sampaikan Tahun 2022 Dulu hanya Sekitar 200an Ya Pak Mulyon Tahun ini Kita dapat 3x4 Untuk sasarannya Alhamdulillah Tahun ini Sukup banyak Ya Bapak Ibu Sehingga Peluang ini Bisa dapat Kita Bapak Ibu Dari seluruh Indonesia Bapak Ibu Guru produktif Untuk bisa Mendaftarkan Alhamdulillah Pada hari ini Sesuai dengan Prosedur yang Sudah dilaksanakan Oleh tim Bapak Ibu Angkatan pertama Yang terpilih Yang sudah hadir Di sini Bapak Ibu Ini kita Semuanya Ini balai kita Dulu ini Kalau Bapak Ibu Mungkin yang sudah Sangat sendir Dulu dikenal Dengan Fetka Sekarang Agar Baru dalam 3 tahun Perubahan Pernihan Memangkulatur Sehingga perubahan Namanya Jadi balai besar Pengembangan Kejambilan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Bapak Ibu Yang saya banggakan Dari Beberapa Modul Atau panduan Yang saya dapatkan Ternyata pada Angkatan pertama ini Kita ada Empat Kompetensi Di sini Pelatihannya Yang pertama Ada Bidang teknik Budidaya Perikanan Bioflok Kalau tidak salah Sasaran Kemarin Kita Angkatan ini Ada 25 orang Kemudian Bidang tanaman Buat Sistim hidroponik Itu Sasaran Kita Ada 25 orang Untuk Angkatan Pertama Ini Kemudian Ada Bidang Pengolahan Serelia Dalam hal Penguatan Roti Itu 25 orang Kemudian Ada Di Bidang Budidaya Ayam Broiler Dengan Kandang Klos Hals Klos Hals Ada Sasaran 25 orang Jumlahnya Adalah 100 orang Bapak Ibu Yang saya Beritakan Pesat Badi Club Yang saya Beritakan Sesuai Dengan Skema Yang Sudah Dirancang Dan Sudah Disusun Oleh Tim Penyelenggara Bahwa Tadi Sudah Disampaikan Bapak Usni Bahwa Bapak Ibu Untuk Sampai Pasal 13 Semuanya Berada Disini Secara Muring Kita Buka Bapak Ibu Sebanyak 100 JV 100 Jum Pelajaran Kemudian Dilanjutkan Bapak Ibu 100 JV Ke Industrinya Dan Nanti Bapak Ibu Akan Banyak Belajar Disana Kurikulumnya Bagaimana Nanti Industri Dan Bapak Ibu Sebanyak 100 JV Disana Jadi Kemungkinan Besar Nanti Bapak Ibu Seperti Tahun Kemaren Selamat 200 JV Itu Nanti Bapak Ibu Akan Mendapatkan 300 Sertifikat Kalau Tidak Salah Yang pertama Sertifikat Akan Diproleh Dari Balai Besar Kita Kemudian Ada Sertifikat Dari Makarnya Nanti Industri Dan Yang Terakhir Adalah Bapak Ibu Akan Memproles Sertifikat Uji Kompetensi Kalian Yang Buka Nanti Industri Jadi Bapak Ibu Ini Peluang Sekali Bahwa Bapak Ibu Menurut Saya Adalah Diantara Sosial Banyak Banyak Guru Kita Yang Ikut Mendaftar Bapak Ibu Terpilih Jadi Dapatkan Peluang Yang Artinya Bapak Ibu Akan Dapat Tiga Sertifikat Yang Nantinya Akan Memberikan Dampak Termasuk Pada Perkembangan Diri Bapak Ibu Berikutnya Bapak Ibu Perlu hal Yang Kami Sampaikan Juga Nanti Bapak Ibu Di Dalam Pelaksanaan Diklah Ini Saya Harapkan Bapak Ibu Di Sini Kita Nanti Bapak Ibu Akan Dibindik Akan Difasilitasi Bapak Ibu Kita Widya Suara Dan Nanti Pola Pola Pelajarannya Bagaimana Kita Langsung Berkolaborasi Bapak Ibu Mungkin Kalau Dengan Adanya Kolaborasi Semuanya Kita Mendapatkan Bahkan Juga Best Practice Yang Teman-teman Dan Berbagai Daerah Bisa Kita Dapatkan Dan Bapak Ibu Saling Aktif Kemudian Sesuai Dengan Skenario Komisi Pembelajaran Juga Semuanya Akan Dituntut Untuk Kehatifannya Karena Tugur Gendari Sebuah Penilaian Berikutnya Bapak Ibu Dalam Pekian Ini Juga Panitia Akan Selalu Memfasilitasi Bapak Ibu Jika Ada Apa-apa Yang Misalnya Kekurangan Nanti Dalam Mungkin Dalam Kekian Pembelajarannya Nanti Pihak Dari Panitia Dan Akan Dikoordinir Pak Mul Nantinya Bapak Ibu Akan Selur Dipasilitasi Dan Insya Allah Menurut Dengan Baik Bapak Ibu Yang Saya Banggakan Sekarang Bapak Ibu Kita Sama-sama Sudah Mengetahui Kita Mengingati Hari Pedihatan Nasional Tanggal 2 Mai Tahun 2023 Bapak Bapak Ibu Harapkan Tadinya Kalau Bapak Ibu Hadir Tadi Waktu Upacara Tadi Ada Informasi Kurang Dapat Sehingga Sebagian Bapak Ibu Belum Dapat Hadir Pada Kekian Upacara Tadi Seperti Yang Disampaikan Beberapa Poin Penting Yang Sampaikan Pah Nadiem Makarim Terkaitan Dengan Hari Pendidikan Nasional Adalah Masalah Merdeka Belajar Bapak Ibu Yang Bisa Banggahkan Semuanya Adalah Kita Semua Sudah Tahu Tentang Apa Itu Merdeka Belajar Seperti Yang Dituangkan Alta Filosofis Dari Bapak Belajar Lewatan Bahwa Fungsi Pendidikan Itu Adalah Memanusiakan Manusia Kemudian Fungsi Pendidikan Itu Sesuai Dengan Kontrak Alam Dan Kontrak Zamannya Jadi Banyak Sekali Yang Harus Kita Belajar Tentang Masalah Proses Esensi Dari Sebuah Pendidikan Ibu Sendiri Jadi Inilah Bapak Ibu Kalau Tidak Salah Sekarang Sudah Episode Yang Ke 24 Sudah Cukup Banyak Bapak Ibu Episode Yang Ke 24 Kita Selaku Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Harus Selalu Mengikuti Perubahan Kita Juga Harus Mengikuti Segala Kemajuan Kemajuan Dan Termasuk Juga Segala Kebijakan Kebijakan Dari Kemajuan Kita Itu Selalu Kita Ikuti Kalau Saya Dapatkan Tak Ada Misalnya Bapak Ibu Kita Alir Kita Hanya Perubahan Tetapi Kita Harus Mengikuti Bahwa Perubahan Itu Adalah Sebuah Kebutuhan Apalagi Bapak Ibu Yang Mencari Tantangan Kita Saya Melihat Dari Beberapa Struktur Kegiatan Kita Ada Satu Poin Penting Disitu Materinya Adalah Perubahan Ini Yang Selalu Didumukan Selalu Ditekankan Oleh Bapak Kita Nadiem Makarin Dalam Perubahan Ini Kita Harus Selalu Membangkan Bagaimana Perubahan Perubahan Mencet kita Dalam Menikapi Tentang Masalah Pendidikan Itu Kemudian Bapak Ibu Apa Yang Kemarin Kalau Masalah Sekitar Tahun Kemarin Sudah Diluncurkan Pres Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Ini Penting Bagi Kita Semuanya Khususnya Bagi Bapak Ibu Yang Kita Rumpun Pendidikan Vokasi Kebijakan Peraturan Presiden Yang Sudah Diluncurkan Masalah Revitalasi Pendidikan Vokasi Bapak Ibu Yang Menjadi Kurang Enak Kita Ini Kita Rumpun Pendidikan Vokasi SMK Sama Sama Menjadi Bahan Refleksi Sebagai Kita Berdasarkan Data BPS Menunjukkan Bahwa Lulusan SMK Termasuk Penyumbang Dan Mudah Terkesan Ini Menjadi Perhatian Kita Apalagi Bapak Ibu Semua Kita Adalah Pendidikan Vokasi Dan Apa Yang Sampaikan Oleh Amanat Yang Sampaikan Oleh Bapak Presiden Kita Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Sekarang Presiden Sudah Sangat Fokus Masalah Pendidikan Vokasi Padahal Kalau Misal Kita Bapak Ibu Lihat Sebenarnya Kalau Kita Mau Yakin Untuk Era Sekarang Pendidikan Vokasi Itu Harus Pendidikan Yang Terimakasih Karena Sesuai dengan Perubahan Zaman Sesuai dengan Pembangun Teknologi Bapak Ibu Yang Masih Banyak Kita Lihat Di Daerah Bahkan Termasuk Pemangku Pentingan Dan Bahkan Pemerintah 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 Daerah Masih Banyak Selalu Mengedepankan Pendidikan Yang Non Vokasi Bapak Ibu Sama-sama Kita Lihat Pendidikan SMA Contohnya Saja Pendidikan SMA Itu Pendidikan Selalu Akan Tingkatan Lebih Melanjutkan Kedepan Lagi Sementara Vokasi Adalah Pendidikan Yang Bentuk Lifeskill Yang Dibutukan Sementara Tantangan Saat Ini Adalah Pendidikan Vokasi Memang Harus Kita Ringkatkan Makanya Bapak Ibu Apa Yang Sampaikan Oleh Amanat Oleh Pak Presiden Itu Menjadi Sebuah Perhatian Khususnya Dari Bapak Ibu Apalagi Dengan Adanya Kegiatan Seperti Upskilling Diklat Upskilling Reskilling Yang Kita Waksamakan Pada hari Ini Bahwa Guru-guru Produktif Juga Harus Dukan Perubahan Terhadap Mindset Mindset Adalah Yang Utama Kemudian Bapak Ibu Pengalaman Juga Sekit Saya Sampaikan Tahun 2022 Kita Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Diklat Upskilling Reskilling Kalau Gak Salah Tahun Kemaren Tahun 2022 Yang Terakhir Kita Juga Melaksanakan Kelahdian Kepada Dosen Politeknik Dan Hasilnya Ternyata Bahwa Bapak Ibu Dan Termasuk Evaluasi Penting Juga Buat Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Khususus Guru-guru Produktif SMK Ternyata Hasil Evaluasi Menunjukkan Antara Dosen Dengan Guru Kita SMK Ternyata Juga Data Juga Berdasarkan Evaluasi Dosen Dosen Mengalami Dalam hal Untuk Praktek Serta Serta Ternyata Bapak Ibu Tak Cukup Teori Sekarang Kita Membedepankan Adalah Tampilan Teori Bisa Kita Dapatkan Dimana Saja Apalagi Dengan Kekembangan Teknologi Sekarang Kita Bisa Memanfaatkan Berbagai Media Informasi Apapun Bisa Kita Dapatkan Tetapi Disini Dalam hal Nanti Bapak Ibu Ketika Melaksanakan Baga Berbeda Sekali Konsepnya Antara Yang Kita Ajarkan Antara Yang Kita Praktek Teorinya Di Lapangan Ternyata Dalam Dunia Industri Berbeda Banyak Hal Hal Nilai Nilai Yang Kita Prolehkan Untuk Praktek Tersebut Di Dunia Industri Yaitu Apa Bapak Ibu Yang Pertama Ketanggunghan Kemudian Kedisemir Apalagi Bapak Ibu Kolaborasi Ternyata Nilai Nilai Itu Sulit Kita Dapatkan Kalau Memang Kita Praktek Jadi Ini Penting Kita Mengharapkan Dengan Adanya Percepatan Redikerasi Pendidikan Vokasi Pemerintah Semakin Terus Fokus Bagaimana Nantinya Pendidikan Vokasi Terdepan Dan Harapkan Bapak Ibu Kita Nanti Juga Pali Besar Selama Melakukan Advokasi Kepada Masing-masing Satu Pendidikan Di Daerah Untuk Bagaimana Nanti Pendidikan Vokasi Jauh Lebih Baik Berikutnya Bapak Ibu Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Dalam Hal Sampai Dua Minggu Disini Dan Dilanjukan Nanti Juga Di Industri Kita Sama-sama Mudah-mudahan Tetap berdoa Semoga Bapak Ibu Selalu Diberikan Kesehatan Dan Dapat Melaksanakan Kegiatan Ini Betul-betul Maksimal Dan Juga Memperoleh Hasil Yang Semoga Proximal Dan Seminta Sekali Lagi Bapak 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 Untuk Adalah Keaktifan Berkolaborasi Dan Membangun Kerjasama Diantara Selesama Beserta Diklat Diklat Termasuk Bapak Ibu Pasti Selanjutnya Bapak Ibu Ada Yang Baru Hadir Disini Perdana Sekali Ke Jajun Mungkin Yang Ada Dari Papua Ada Dari Aceh Dari Sumatera Utara Ada Dari Seluruh Bilai Indonesia Hadir Disini Kita Disini Berkumpul Bersama Yaitu Sama-sama Kita Memiliki Visi Yang Sama Bagaimana Pendidikan Vokasi Kita Bicara Jauh Baik Lagi Termasuk Juga Bapak Ibu Saya Mengingatkan Kembali Untuk Guru Produktif Jangan Selalu Tertinggal Dengan Guru Yang Normatif Karena Saya Melihat Beberapa Data Termasuk Kebijakan Kepijakan Dari Kemudian Kita Seperti Guru Penkeratan Sebagainya Kejumpulan Banyak Sekali Guru Kita Tertinggal Saya Mengharapkan Terus Lakukan Pasangan Aktif Bapak Ibu Pembang Dirinya Kemudian Lakukan Berkolaborasi Dengan Sesama Teman-temannya Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Bapak Ibu Nanti Jika Ada Hal-hal Yang Kurang Ada Yang Keteng Hukum Kurang Nanti Mohon Disampaikan Pada Pihak Panitia Kalau Misalnya Dari Sisi Bapak Kurang Sehat Dan Sebagainya Nanti Laporkan Bepada Pihak Panitia Akan Mempasilitasi Bapak Ibu Bapak Ibu Saya Suka Sekali Mereka Mengingatkan Manfaatkan Sarana Sarana Yang ada Di Balai Besar Kita Saya Paham Dengan Waktu Diklah 2 Minggu Itu Pasti Juga Ada Titik Cenduh Ya Bapak Ibu Nikmati Rasa Seolah Bapak Ibu Berada Di rumah Di sini Luas Bapak Ibu Manfaatkan Kalau Habis Soal Subuh Silahkan Joking Bapak Ibu Misalnya Untuk Ada Sarana Olahraga Kita Juga Ada Lepangan Tenis Ini Kusus Bapak Bapak Jika Ingin Suka Bermain Tursal Silahkan Nanti Lamporkan Saja Kepada Para Sarpang Nanti Sore Hari Misalnya Bapak Ibu Bisa Nikmati Olahraga Sehat Juga Bapak Ibu Kita Dapatkan Dan Ilmu Kita Juga Bertambah Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Sama-sama Kita Berdoa Kegiatan Diklal Upskilling Angkatan Pertama Ini Perdana Sekali Bagi Kita Dan Sasaran Kita Bulan Ini Ada 100 Orang Dan Mungkin Dua Minggu Lagi Kita Masuk Angkatan Kedua Mudah-mudahan Bapak Ibu Semuanya Diberikan Kelacaran Waktu Kemudian Kelapangan Waktu Kemudian Selalu Diberikan Kesehatan Dan Jangan Lupa Selalu Tetap Melakukan Komunikasi Kepada Orang-orang Yang Kita Sayangi Di Masing-masing Di rumahnya Karena Supaya Itu Memanggitkan Semangat Bapak Ibu Untuk Terus Belajar Demikian Yang Sudah Saya Sampaikan Mohon maaf Jika Ada yang Kurang Terkena Kepada Allah Sebuah Saya Akhpun Saya Akhiri Wabilah Tafib Wadidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Lupa Karena Baru Berdana Membuka Pada Kegiatan Kali Ini Diklat Dengan Mengucapkan Lafaz Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Diklat Upskilling Angkatan Pertama Yang Mulai Dilaksanakan Pada Tanggal 2 May Yang Diankiri Tanggal 13 May Yang Dilaksanakan Di Dengan Isin Allah Resmi Kita Tukar Maaf Saya Akhiri Wabilah Alhamdulillah Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh